selamat pagi dan selamat pagi pemirsa gimanapun kalian berada ketemu lagi dengan saya Latju Channel di kesempatan kali ini Latju Channel ingin berbagi tips lagi ya tips diet anti gagal dan tanpa olahraga ekstrim tentunya ha 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 diet aksik banget dan bonus langsing ingin tahu ayo ayo ikutin Latju Channel terus ya jadi kita harus menyiapkan 3 butir telur ya untuk sarapan ya ini menu diet untuk pagi hari untuk bahan yang harus disiapkan itu bawang merah ya bawang merah bawang putih dan juga cabai yang suka selera pedas dan juga jangan lupa dikasih jamur ya aku suka jamur yang fresh ini bukan jamur kering yang harus direndam dulu baru mekrok itu ya jadi kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita cincang tadi ke dalam telur saya menggunakan 3 telur butir eh 3 butir telur 3 telur butir ini ini jepens ya kalau gak ada diganti dengan apa itu merica bubuk aja dan juga garam dan juga chicken powder setelah itu kita aduk sampai mixer sampai diaduk sampai tercampur ya sampai tercampur kita aduk lepas langkah selanjutnya kita panaskan wacan atau teflonnya dulu ya lalu kita masukkan margarin sesuai selera aja margarinnya ya saya gunakan segini dan kita panaskan dulu sampai dia itu meleleh ya setelah itu kita mulai memasukkan jamurnya yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya kita aduk-aduk sampai jamurnya itu alum alum itu apa ya pokoknya alum oke until the mushroom become alum ya Allah setelah layu setelah jamurnya layu kita masukkan the egg-nya ya so the egg dan the mix-mix with the chili-chili with the lombok-lombok oke kita masukkan ke wacan seperti ini guys kalau sudah seperti ini gunakan api yang sedang ya waktu itu saya kelupaan menyedangkan apinya jadinya agak gosong sedikit yang bawah guys jadi kita juga harus memutar-mutar seperti ini ya jangan lupa ya dibikin apinya yang sedang biar tidak gosong kalau sudah seperti ini saatnya kita menggulung guys jadi kita gulung biar jadi rolling egg gitu loh kalau koreanya rolling egg yes this is so delicious you friend can try this diet for breakfast this is very healthy and tasty even you my friend with the english language you don't understand just watch okay just watch my channel maybe even you don't know what I'm talking about you will understand how I make it this food because it's very very easy to make it and if you cannot eat the chili you cannot eat the spicy you just can skip the chili okay just no need make it the chili but don't forget to put onion and garlic that make it very delicious sebelum kita tiriskan langkah baiknya kita potong menjadi dua dulu ya atau jika followers suka itu bisa dipotong tipis-tipis rolling-rolling itu jadi seperti korea-koreanan gitu jadi rolling egg so if you friend like it have a salad dressing so you can put it the mayonnaise kita pakai mayonnaise sesuai selera ya ini untuk menambah kenikmatan jadi untuk yang berdiet bisa makan mayonnaise ini ya dan juga kecap so kita bisa pakai saus tomat ya ini cocok banget untuk sarapan bagi yang diet-diet ria iya ini adalah diet nikmat yang bonusnya langsing banget kalau kita ini benar-benar menjalankan diet jadi kalau diet itu tanpa olahraga yang ekstrim kita bisa ya nonton terus videonya laju channel nanti saya akan memberikan tips-tips diet selamat menikmati selamat menikmati hal ini juga tetap tercatat dalam Al-Quran jadi pola makan kerap jadi bahasan yang sering disinggung Rasulullah salallahu alaihi wassalam termasuk anjuran untuk makan buah sebelum menyantap makanan berat dan ini berkaitan dengan penyerapan nutrisi dalam buah yang ternyata lebih optimal saat buah disantap ketika perut dalam keadaan kosong maksudnya di pagi hari sebelum makan kita makan buah dulu dan juga itu juga baik untuk yang menjalankan diet kita makan buah terlebih dahulu dan setelah itu makan yang berat itu dianjurkan 30 menit atau 2 jam sebelum kita makan berat lalu kita makan buah dulu begitu jadi ini sangat penting ya bagi yang menjalankan diet jadi tipsnya seperti itu kenapa saya selalu suka sangat suka makan buah dulu sebelum makan yang berat seperti nasi ataupun yang lainnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh